Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Dalam antara pendidikan Pancasila Bersama-sama Bersama saya Isyaan Mowriga Dan ini pertemuan keempat kita Oke Ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filosofat Jadi Sebelum kita memahami Bagaimana pendidikan Pancasila Sebagai sistem filosofat Kita perlu memahami terlebih dahulu Apa itu definisi sistem Dan definisi filosofat Kita Bahas dulu tentang definisi filosofat Jadi filosofat itu berasal Dari berbagai macam bahasa Yang ada di dunia Filosofat misalnya itu Dari bahasa Arab Kemudian ada filosofi Filosofia Kemudian Memiliki arti yang berbeda-beda Seperti pilihan itu artinya Mencintai filosofi itu artinya teman Sofos pejaksana Sofiat pejaksanaan Nah kemudian menurut definisi sistem Menurut Fowler Sistem itu adalah suatu kesatua Yang kemudian menghubungkan Antara bagian Kemudian juga Mengorganisasi Baik itu materi maupun materi Kemudian menurut Fowler Mengertikan sistem Sebagai Group of things Or pens working together In their regular relations The nervous system The divisive system The real system Other set of ideas Theories Principles Etc Sistem filosofi Sistem of government Kemudian menurut Amirin Sistem adalah Simpunan bagian atau komponen Yang saling berhubungan Secara teratur Dan merupakan keseluruhan Dan pada berkebalannya Pengertian ini Namanya merupakan Salah satu pengertian saja Kemudian menurut Campbell Ini Campbell Sebenarnya C-A-M-P-B-E-L Maaf Ada salah pengetikan Campbell berpendapat Bahwa sistem ada Simpunan Atau bagian yang sulit Berkaitan Yang selalu berkaitan Yang bersama-sama Berfungsi untuk mencapai tujuan Jadi menurut Campbell ini Sistem itu Merupakan bagian-bagian Jadi tidak cuma satu saja Lebih dari satu Mungkin banyak Kemudian bagian-bagian ini Berkaitan Berhubungan Bekerjasama Untuk mencapai Suatu tujuan Jadi Jika sistem itu Berkerja sendirian Itu bukan suatu sistem Karena dia merupakan Sekumpulan Bagian Kemudian berfungsi Bersama-sama Untuk Membujukkan Suatu tujuan Nah apa itu Sistemnya Kita berkaitan lebih Dalam lagi Mengenai apa sih Sistem menurut Alimudovir Jadi dalam sistem itu Termuat Adanya sejumlah Unsur Atau bagian Dalam suatu sistem Abstrak Unsur ini Berwujud pandangan Dan ajaran Tentang sesuatu hal Yang kedua Yaitu Unsur-unsur yang termuat Dalam sistem Saling berhubungan Sehingga Perubahan Merupakan Kesatuan yang Menyeluruh Maksudnya tadi kan Ada beberapa bagian Sistem Kemudian berhubungan Sehingga Tengah disebut Sistemnya Karena Dia merupakan Satu kesatuan Yang menyeruruh Yang ketiga Yaitu hubungan Diantara unsur-unsur Tersebut Bersifat tetap Hubungannya Bersifat tetap Tidak bisa berubah Yang keempat Yaitu Dalam suatu sistem Termut Adanya maksud Atau tujuan Yang ingin Dicapai Jadi Bagian-bagian Yang bersatu Bekerja islaman Itu tadi Kemudian Memiliki Satu tujuan Bersama Yang ingin dicapai Dan Tentunya Ketujuan ini Disepakati bersama Dalam sistem tersebut Kita kembali Ke definisi Filosofat Yaitu Cinta Dan Kebajikan Atas Kebenaran Bersifat Berfilosofat Artinya berpikir Secara dalam Pemenuh Terhadap sesuatu Secara metodik Sistematis Menuruh Dan universal Untuk mencari hakikat sesuatu Jadi Bersifat itu Tadi sesuai Pemaknaan Pekatanya Itu Cinta Dan kebajikan Jadi Filosofat itu Sesuatu Yang Bersifat Kebajikan Dan kemudian Cinta Atas Kebenaran Jadi Filosofat itu Artinya berpikir Secara mendalam Terhadap sesuatu Secara Metodologis Sistematis Menuruh Universal Untuk mencari Hakikat sesuatu Sedangkan Menurut suhadi Filosofat berarti Cinta Pekatanya Yang kedua Yaitu Ingin pandai Atau Ingin tahu Secara mendalam Jadi Bisa dikatakan Bersifat ini Merupakan Suatu Keinginan Atau Kemampuan Seseorang Untuk Mencintai Kebenaran Dan kemudian Ingin Mengetahui Secara mendalam Mengenai Hakikat sesuatu Orang yang bersifat Bersifat Adalah orang Yang mendamakan Kebijaksanaan Dan pengetahuan Yang sedalam Dalamnya Jadi Kalau untuk Filosofat ini Maksudnya Benar-benar Mengkuliti Sesuatu Memahami Secara Dalam Secara Luas Untuk Mencari Sebenarnya Atas yang ada Dalam Suatu Hal tersebut Atau Hakikat yang ada Dalam Suatu Hal itu Seperti apa Maka dari itu Filosofat ini Mendorong Orang Untuk Memahami Lebih jauh Lebih Mendalam Mengenai Suatu Hal Kemudian Kita Dabungkan Antara Definisi Sistem Dan Definisi Filosofat Dan Kemudian Muncullah Bahwa Sistem Filosofat Mengajarkan Tata Sumber Dan Hakikat Realitas Filosofat Hidup Dan Tata Filosofat Filosofat Adalah Kumpulan Ajaran Yang Terkoordinasikan Suatu Sistem Filosofat Harusnya Memiliki Ciri-ciri Tertentu Yang Berbeda Dengan Sistem Lain Misalnya Sistem Dalamnya Lanjut Kita Beritama Tentang Fungsi Dan Peran Pancasila Sebagai Sistem Filosofat Filosofat Itu Mendalam Dasar Jadi Pancasila Ini Sebagai Sistem Filosofat Berfungsi Sebagai Satu Perdoman Dan Pegangan Dalam Sikap Tingkah Laku Dan Perbuatan Dalam Kehidupan Sehari Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara Contohnya Perdoman Dan Pegangan Adalah Silah Pancasila Yaitu Ketuan Yang HSA Ini Kan Tidak Hanya Urusan Kita Dengan Agama Kita Sendiri Tapi Yang Lain Juga Ada Misal Toleransi Antara Umat Beragama Nah Ini Menjadi Perdoman Dan Pegangan Dan Sikap Yang Tidak Laku Ini Misal Bagaimana Kita Bertoleransi Atau Menghormati Kepercayaan Orang Lain Kemudian Bagaimana Kita Memberikan Kesempatan Kepada Umat Beragama Untuk Menjalankan Ibadahnya Menerkepercayaan Masing-masing Seperti itu Atau Misal Pedungan Yang Lain Contohnya Yaitu Musyarah Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan Atau Suara Jadi Kita Sebagai Negara Kesatuan Kita Lebih Mengutamakan Musyarah Mufakat Dalam Menentukan Suatu Keputusan Kemudian Fungsi Lain Dari Filsafat Pancasila Sebagai Filsafat Yaitu Sebelum Seseorang Bersikap Atau Berbuat Terlebih Dahulu Ia akan Berpikir Mengenai Perbuatan Yang Akan Dilakukan Termasuk Dampak Dan Konsekuensinya Nah Hasil Pernikiran Ini Merupakan Suatu Keputusan Yang Disebut Dengan Nilai Jadi Fungsi Perang Filsafat Pancasila Yaitu Sebagai Nilai Nilai Bagi Seseorang Dalam Bersikap Dan Berbuat Jadi Sebagai Seseorang Yang Menjungting Asas Asas Bagaimana Konsekuensinya Bagaimana Manfaat Bagaimana Dampaknya Nah Inilah Fungsi Atau Kedudukan Pancasila Sebagai Nilai Yang Kita Amut Dalam Bersikap Atau Berbuat Sesuatu Kemudian Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Nah Jadi Bagaimana Pancasila Ini Dinyakarkan Atau Dideklarasikan Sebagai Dasar Filsafat Negara Nah Ini Tercantum Dalam Pembukaan UD 1945 Aliannya Tempat Yang Berbunyi Maka Disusunlah Kemerdekaan Kebanggaan Indonesia Itu Dalam Suatu Undang Dasar Negara Indonesia Yang Terbentuk Dalam Suatu Susunan Negara Republik Indonesia Yang Berkedelotan Rakyat Yang Berdasar Kepada Ketua Yang Mahal Isha Manusia Yang Dili Badab Dan Seterusnya Nah Kok Bisa Dijadikan Dasar Filsafat Negara Nah Ini Tujingnya Yaitu Dari Potongan Kalimat Potongan Kalimat Dengan Berdasar Kepada Dengan Berdasar Kepada Sebenarnya Yang Benar Itu Berdasar Kepada Bukan Berdasarkan Jadi Berdasar Kepada Itu Merupakan Deklarasi Atau Pernyataan Bangsa Indonesia Yang Menjadikan Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Dari Potongan Kalimat Dengan Berdasar Kepada Tersebut Berdasar Kepada Itu Langsung Menuju Pancasila Yang Dijelaskan Persila Dari Sila Ketuhan Sampai Sila Yang Terakhir Nah Inilah Kenapa Secara Tertulis Pancasila Ini Disebut Sebagai Dasar Filsafat Negara Yaitu Ada Di Pembukaan UD 1945 Alenek Nah Kemudian Kita akan Bias Mengenai Kesatuan Nilai Pancasila Jadi Menurut Prof Nonton Organis Yaitu Terdiri Dari Bagian Bagian Yang Tidak Terpisah Jadi Misalkun Antara Satu Sila Satu Sampai Sila Itu Membuat Hal Lebih Berdar Tapi Bagian Bagian Ini Tidak Terpisah Jadi Satuan Setiap Bagian Menempati Pendidik Kedudukan Sendiri Dan Berfungsi Sendiri Misal Sila Ketuhanan Itu Mengatur Tentang Bagaimana Kita Beragama Bagaimana Kita Memahami Bagaimana Kita Mempercaya Tuhan Yang Monetis Atau Satu Tuhan Saja Dan Bagaimana Kita Bertoleransi Kepada Orang Lain Yang Meskipun Anggamanya Beda-beda Tapi Kita Tetap Lepuk Dan Toleran Kemudian Meskipun Tiap-tiap Sila Itu Berbeda Namun Tidak Saling Bertentangan Malah Saling Melengkapi Dan Kemudian Konsekuensi Dari Konsepsi Ini Adalah Bahwa Tidak Menghilangkan Salah Satu Sila Jadi Karena Pancasila Bersifat Organis Terdiri Bagian Yang Tidak Terpisahkan Kemudian Menyeluruh Dan Merupakan Salah Satu Kesatuan Maka Konsep Pancasila Ini Tidak Bisa Menghilangkan Salah Satu Sila Jadi Pancasila L5 Itu Tidak Bisa Dikurangi Oleh Sila Keempat Atau Sila Keempat Jadi Pancasila L5 Sila Tersebut Kemudian Bagaimana Bagaimana Kesatuan Pancasila Yang Pertama Sila Keturnia Maha Esa Jadi Sila Pertama Ini Melengkupi Seluruh Wilayah Indonesia Dan Seluruh Umat Beragama Jadi Meskipun Agamanya Beda-beda Keturnia Beda-beda Tapi Tetap Menjadi Satu Kesatuan Yang Dibuadi Oleh Pancasila Kemudian Sila Kemanus Yang Adil Beradab Esa Ini Juga Tidak Bisa Dibisahkan Dari Sila Yang Lain Dan Yang Selanjutnya Itu Nilai Kesatuan Dalam Sila Ketiga Yaitu Meskipun Indonesia Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Ras Budaya Dan Pertama Tapi Tetap Bersatu Menjadi Indonesia Inilah Yang Dimansuk Nilai Kesatuan Pancasila Sebagai Sila Ketiga Selanjutnya Yaitu Kesatuan Sila Kerajaan Memimpin Kebijaksanaan Dalam Permusyaratan Perwakilan Ini Bisa Diwujudkan Dalam Musyawarah Mufakat Dalam Pengambilan Keputusan Atau Suara Jadi Contohnya Yang Paling Besar Misal Dalam Rapat Penyusunan RUU Di Tingkat DPRR Bagaimana RUU Itu Dengan Musyawarah Mufakat Jadi Setiap Orang Berhak Menyuarakan Kepentingan Setiap Anggota Dewan Menyuarakan Kepentingan Sesuai Kepentingan Rakyat Dan Kemudian Rakyat Ini Kemudian Mereka Menyuarakan Kepentingan Itu Melalui Misal Ramukakat Dalam Rapat Rapat Kerja DPRR Kemudian Yang Terakhir Sebenarnya Keadilan Sosial Bagi Surah Indonesia Yaitu Salah Satu Tujuan Bangsa Kita Adalah Untuk Menciptakan Kehidupan Sosial Yang Adil Yang Artinya Yaitu Berkidupan Kebangsaan Yang Baya Tentran Sejahtera Secara Bias Namun Jadi Kesimpulannya Filsafat Matasila Secara umum Adalah Hasil Pemikiran Yang Sedalam Belum Berimbang Indonesia Yang Dianggap Ditercaya Diyakini Sebagai Kesatuan Sebagai Sesuatu Kenyataan Dan Nilai Yang Paling Benar Paling Adil Paling Biasana Paling Baik Dan Paling Sesuai Bagi Indonesia Ya Mungkin Akan Ada Beberapa Orang Beberapa Kelompok Yang Tidak Setuju Dengan Posisi Pancasila Sebagai Filsafat Dan Desa Negara Dan Mereka Ingin Bermaksud Mengganti Pancasila Tersebut Tapi Tentu Tidak Bisa Tidak Bilih Secara Peraturnya Tidak Bilih Karena Pancasila Ini Tidak Bisa Digantikan Ketukannya Sebagai Naser Dan Filsafat Negara Dan Jika Ada Orang Yang Bermiat Bermasuk Mengganti Pancasila Sebagai Dasar Negara Maka Konsekuensinya Itu Sudah Masuk Tan Hukum Karena Itu Termasuk Kelanggaran Konstitusi Jadi Kalau Kemarin Ada yang Bertanya Bagaimana Kalau Ada yang Diganti Oh Tidak Bisa Mohon Maaf Jadi Pancasila Ini Ibaratnya Itu Nilai Mati Tidak Bisa Diganti Lagi Pancasila Itu Nilai Mati Suatu Dasar Hukum Nilai Mati Yang Tidak Bisa Digantikan Pilih Sistem Manapun Karena Ini Merupakan Nilai Yang Digali Dari Sejak Taman Dahulu Kemudian Nilai Yang Dianggap Paling Benar Paling Adil Paling Bajaksana Dan Paling Baik Yang Tetap Saja Sesuai Dengan Kondisi Bangsa Indonesia Baik Dari Dulu Maupun Yang Datang Karena Pancasila Ini Bersih Terbuka Dan Dinamis Jadi Dia Bisa Kerasi Menyelesaikan Ini Dengan Program Begitu Saja Jadi Pancasila Is True Indonesia Terima Kasih Yang Silahkan Kita Diskusi Demikian Penjelasan Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Pancasila Sebagai Sistem Kilosafat Indonesia Sekian Terima Kasih Wassalam Wb Sampai 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 Sampai